Kalo aku liat Karina sendiri kan dia susah banget di hit gitu kan. Dia punya skill yang bikin immune dari basic attack. Dan kalo misalkan Brody ini dia gak depends on basic attack banget loh. Dia mengandalkan skill-skillnya gitu kan. Dan ini bisa menjadi ini juga damage dealer yang bisa masuk ke arah Karinanya. Ya setuju banget. Ini Sun bisa abad diambil atau mengambil Dairoth sebagai jungler bagi Alter Ego X masih terbuka lebar. Nih liat ada potensi Esmeralda seperti ini. Dairoth bisa di flex juga sih sebenernya disini Gio ya kan. Kalo diambil bisa dibunakan di jungle bisa juga di XP. Iya tapi kayaknya kalo tadi yang Sun ya. Sun kayaknya agak kurang disini lah. Soalnya banyak banget area of effect damage yang bisa nge-clear. Jadi mereka langsung mengambilkan Pak Kito dulu. Yang lebih safe dan juga bisa di flex ya sama. Ini bisa ke arah XP bisa juga di arah jungle. Jadi kita liat aja untuk phase pertama Rebellion dan juga Alter Ego X sudah mengambil 3 hero. Dan sekarang kita masuk ke dalam fase kedua. Dimana bandnya bakal lebih ke arah respect. Ini aku liat dari Alter Ego X arusnya kuat. Dari ada Pak Kito disana. Ada Yves juga untuk cepet-cepet seliring Minion. Tapi dari Rebellion. Resilion Esmeralda. Mereka pengen nge-drag ini ke arah late game. Lagi-lagi high ground defense ya. High ground defense yang kuat. Yang ditontonkan oleh Rebellion. Di 3 gamenya bahkan. Namun aku suka banget pick Esmeraldanya sih. Walaupun mereka tau dari Rebellion sendiri. Seandainya Alter Ego gak band di fase kedua. Dia tetap masih bisa pick Esmeralda. Karena Alter Ego udah gak bisa pick Esmeralda lagi. Tapi Esmeralda ini juga dipick. Menurutku pribadi sebagai counternya dari Poveus juga sih. Jadi mereka tau hero nyaman adalah Poveus gitu kan. Dari monster sendiri. Daripada kita ribet-ribet band. Mungkin kita ambil natural counternya aja Esmeralda. Dan bikin Alter Ego berpikir dua kali. Kalo misalkan mau tetep pake Poveus. Tapi kalo kita lihat di season 5 ya. Walaupun Munsters menggunakan Poveus ini melawan Esmeralda. Masih bisa menang loh dia. Masih bisa. Itu yang one of a kind ya dari Munsters sendiri. Bingung gue juga. Poveusnya itu ajaib. Ajaib memang. Dan kali ini karena udah ngambil Brody. Cloudnya langsung di band begitu saja. Karena juga dari Alter Ego sudah memakai Cloudnya. Di gaming kedua barusan. Dan kali ini Franklo juga udah di band. Atlas juga udah di band. Berarti tandanya Rebellion. Masih aja ngapain karet Dairoth kalo mereka mau. Mungkin. Karena Pak Gita bisa taruh di XP League. Tapi ini jadi susah banget loh kalo kita liat gold in dari Rebellion. One-one Beatrix udah di band. Bersama juga dengan Cloud. Dia udah pernah pick Popol dan juga Curry. Masih ada Clean. 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 Clean jadi ya. Salah satu hero yang masih terlepas. Clean. Siapa lagi? Masih banyak. Kalo emang dia punya strategi yang kuat. Moskov. Moskov. Bruno bisa ya kalo mereka masih mau. Tapi disini Baxia bakal menjadi pilihan terakhir untuk Rebellion Sinai. Dan Alter Ego X. Dengan first picknya. Pinter sih. Pak Gita kemana nih? X-speed jungle. Nah itu dia. Kalo misalkan mau matchup Karina. Enak Pak Gita di area jungle. Lagi-lagi inget. Karina ini gak bisa dilawan pake basic attack. Dia harus dilawan dengan hero-hero yang mengandalkan skill untuk ngedamage. Dan Pak Gita sendiri. Ya kita tau Pak Gita. Double jab. Knockout strike. Itu yang damage-damage yang mungkin nantinya akan cukup. Untuk dapetin kill ke arah Karina sendiri. Tujuh banget. Dan kali ini akan ada adu-aduan lagi. Mekanik antara... Eh 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 eh. Ternyata Balmon jungler. Balmon juga salah satu counter dari Karina sih. Susah banget nih. Ini kayaknya udah Balmon jungler. X-speed lane-nya akan di tangan Munster dengan Pak Gita. Dan... Wah Balmon ya. Ini juga ngelawan S-nya enak juga Balmon cuy. Banyaknya dia execute-nya ya. Dengan little counter. Ini pasti jadi PR sih. Buat S-manalda, Karina. Bahkan Cecilion juga nih. Harus tau banget positioning dia. Dan harus sebenernan on point. Tapi untuk dua pick terakhir clean. Yang tadi kita bahas. Masih bagus sebenernya lawan tim Alterigo X. Cuman susah-susahnya lawan Yif. Ya, kalian untuk berhadapan dengan Yif. Cuman kalau... Sebenernya aku kepikiran satu marksman kayak Nathan. Cuman terlalu banyak magical damage output nantinya. Itu agak ngeri sih. Bener-bener, riski banget. Dan kali ini... Sudah ada... Eritel. Dan juga Kufra. Oh iya, Eritel. Ditambah dengan combo sprint. Ini akan menjalankan pasifnya lebih mengerikan lagi. Berarti Rebellion udah terbaca banget. Pengen membawa ke arah bener-bener late game. Eritel Cecila akan menjadi pedoman utama mereka memberikan damage. Sama dengan Esmeralda yang nanti di arah late game. Dia akan udah punya item. Dia akan lebih kuat lagi. Dan kan untuk early game-nya berharap kepada Kufra dan juga Karina-nya. Dari Alterigo X. Mereka... Romer? Romer satu yang dibutuhkan. Matilda kan? Matilda bisa juga. Karena dia udah punya crowd control yang tertutup gitu kan. Dari Yave-nya. Dia punya Brody juga. Jadi Matilda bisa dibilang good choice juga. Tapi kalau dia mau main Ravella menurutku juga fine. Dengan Ravella dan Balmond itu bener-bener mengerikan loh. Untuk maju ataupun untuk defensive punya counter inisiatif. Itu lumayan oke. Dan kita lihat Estes ternyata hero heal. Hero heal lainnya yang dimunculkan oleh Alterigo. Surprise, surprise. Estes is back. Estes is back ya tau. Wow ini kalau kita lihat berarti mungkin Alterigo X mau mencoba untuk ya group up ya. Jadi kayak ultimate bonding experience ya. Dari Blacklist International. Dari strat mereka itu menit ke-8. Dimana mereka bakal selesaiin laning phase mereka. Group up mainnya 4-1. Jadi tadi sih kita lihat ya. Dari kedua tim ini suka banget main 4-1. 4-1, 4-1, 4-1. Dengan Estes tambah kuat lagi 4-1 combo ini di mid game. Tapi kalau di late game harus berhati-hati nih. Karena udah ada Domainous Ice banyak. Mungkin bahkan ada NOD yang bisa anti-region. Bener-bener. Dan damage dari Cecilion kalau udah late game juga harus bener-bener dihempungkan gitu kan. Athena is emas sih. Belum lagi retail. Itu dia. Athena blade armor. Nah tuh bikin aja semuanya defense gitu. Tapi yang aku suka adalah Balmond dan Pauvius dan Pak Kito maksudnya Pak Kito pick. Dua hero frontliner yang dipik oleh Alter Ego ini. Bener-bener membuat strategi Estes ini akan sangat-sangat baik kalau memang nanti berjalan dengan mulus. Tapi kita akan lihat di game ketiga kita. Yes. Dan kali ini untuk game pamungkas kita kita persembahkan kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Satu Indonesia. Untuk Rebellion berada dengan Alter Ego. Amy again. Walrus again. Masih sama-sama untuk mengambil objektif mereka di area buffnya. Ores buff dan juga purple buff menjadi pilihan. Mungkin ini dalam posisi dimana harusnya Karina yang memiliki sedikit keunggulan ya. Kalau dari clear-nya this time. Jadi yang dari tadi Walrus sedikit ketinggalan. Kalau melawan jungler dari Alter Ego X. Sekarang harusnya mungkin mendapatkan sedikit keunggulan. Jadi kita lihat aja di sini dimana sama Amy yang mendapatkan Letho Wanderernya di game yang ketiga. Riezo coba untuk menangkap. Coba untuk mendapatkan last hit terhadap Letho. Tapi bakal langsung dipoking aja dari seorang J. He. He. Dan Cecilion juga di area early game. Berarti Rebellion ini bisa dibilang kill pressure early gamenya agak kurang ya. Mereka harus nunggu mungkin sampai power spike item pertama. Itu dimana mereka bisa mulai mendapatkan gank mungkin dan juga memiliki kill pressure. Ya atau mungkin makan dari Cecilion ini udah harus punya Lightning Truncheon baru bakal berimpact juga. Kecuali dari Bad Impact ataupun dari Sengen Cloud-nya udah bisa membangun momentum yang tepat kepada anak-anak Alter Ego X. Cuman melihat bagaimana potensi, rasi dengan S-Test-nya. J. He. He. Dengan Yif-nya ini akan jadi salah satu kombo wombo. Yang luar biasa banget kalau team fight-nya mereka bisa jalankan sesuai rencana. Tapi di bagian bawah sepertinya udah mulai ada perkumpulan dilakukan oleh anak-anak Alter Ego X. Di sisi lain memang agak cukup sulit untuk menghadang Esmeralda. Ya dan kalau misalkan kita lihat dengan tiga kali penggunaan emblem Demon Slayer untuk Ami. Ini dia mau make sure kalau dia gak akan ketinggalan waktu jungle dari lawannya ya yaitu Walrus. Dan ya ini terbukti banget ketika tartal pertama itu bener-bener bisa dibilang yang setup adalah Alter Ego. Dan hati-hati ya kalau misalkan memang bisa dicuri. Namun kalau kill yang dilakukan itu sebanding itu bisa menjadi jadi gak worth malahnya. Oh oh no call strike sudah digunakan dari sana dan lihat little counternya. Oh no! Dit berhasil menyuri. Turtle menggunakan bad impactnya disini masih ada Walrusnya maju ke depan lagi. Menggunakan Phantom Assaultnya. Tapi Munster masih bisa survive dengan bantuan healing dari seorang rasi. Tapi oh my god what happened Amy dengan little counter retribution. Masih bisa dicolong oleh seorang deed. Misalkan mekanik tadi aku lupa. Bad impact loh. Retri-nya gak kepencet. Gak kepencet retri-nya. Lethal counternya keluar retri-nya gak kepencet. Iya. Mungkin nanti kalau ada replay-nya bisa dilihat. Karena kalau misalkan tadi retribusi kepencet. Misalkulasi ya? Dapat. Mungkin dia mengira kalau misalkan oke lethal counter bisa nyudahin. Soalnya kalau tadi kondisinya kardinanya belum datang gitu kan. Iya. Jadi dia cukup pede. Tanpa retribution mungkin bisa untuk diambil. Diamankan gitu tartarnya ternyata miscalculate dan akhirnya bisa dicuri oleh deed. Yes. Dari segi itemnya sendiri memang dari Alter Ego X bersama dengan Rebellion masih belum banyak item yang bisa dijadikan. Karena masih itu early untuk mereka bisa dapetin first itemnya. Cuman udah mulai ada kisiki sih. Gimana dari Reisel sendiri bakal menuju ke arah BOD sepertinya. Tapi dari Alter Ego X mereka kali ini sama-sama kehilangan jungler mereka di area tertopi tadi. Iya dan kalau kita lihat sebenarnya yang harus agresif adalah dari Alter Ego. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat lah hero-hero dari teman-teman Rebellion. Cecilion. Dia punya E-Retail. S-Meralda. Di awal tuh gak bakal bisa galak banget. Expect apa gitu kan dari E-Retail di early game. Tapi ya kalau dari Alter Ego sendiri Brody. Hero yang cukup strong juga di landingnya. Dia punya S-Test yang bisa menjaga Brody-nya ini 24 jam dan membuat Brody-nya powerful banget. Dan kita akan melihat inisiasi seperti apa atau rotasi seperti apa yang coba dilakukan oleh Alter Ego. Yes bener banget. Tapi Alter Ego X kepertinya dengan adek Reisel. Dia coba untuk bertahan juga. Karena udah ada Riesel. Oh oh udah ada charge yang dikeluarkan. Tapi Reisel dengan flickernya bermain lebih aman. Dia safety first. Gak mau sampai terpik off. Karena dia bakal menjadi salah satu harapan juga untuk anak-anak Alter Ego X. Memberikan damage yang maksimal. Turtle yang kedua. Kali ini tanpa ada hambatan sepertinya Emy. Gak boleh melakukan hal yang sama lagi seperti di Turtle pertama. Dan kali ini aman. Tanpa ada gangguan Emy dapetin Turtle-nya. Rebellion lagi-lagi yang mereka tahu nih. Udah ada Balmon di tim Alter Ego X. Mereka juga memiliki Estes, Pakito, dan juga Yif. Berarti sama. Newt neutral. Objektif neutral. Ini pastinya bakal dikontrol oleh Alter Ego X. Tapi tidak bawahnya. Knockout Strike bakal langsung digunakan oleh seorang monster. Tapi damage-nya belum cukup untuk menumbangkan Saeb. Bahkan di atas. Udah ada Riesel. Yang sudah menggunakan Turn Apart Memory-nya. Untuk melakukan damage terhadap Soi. Dan ini mungkin bisa menjadi tempat pressure. Untuk Alter Ego X. Dimana Riesel maju. Menggunakan Tyrant's Revenge. Tapi belum bisa kena kepada siapa-siapa. Dan kedua tim mainnya masih pasif. Apalagi Rebellion. Iya. Karena Rebellion sadar betul ya. Lead game mereka baru kuat. Tapi kali ini dari Alter Ego X. Mencoba untuk memukul mundur di Soi Moriarty-nya. Satu Tara coba untuk diamankan. Tapi Riesel. Tidak ada Riesel Revenge-nya udah on point banget. Tapi sayang. Seribu sayang. Tidak ada damage tambahan yang dilakukan. Oleh anak-anak Rebellion. Mungkin juga karena Amy terlalu tebal tadi. Iya. Sekalipun di all in. Aku ragu Amy bisa ditumbangkan tadi. Iya. Sekalipun di all in ya. Karena. Ada X-S juga. Benar. Dari levelnya juga sebenarnya udah lebih unggul dari Amy sendiri. Dan kalau kita lihat damage-damage dari teman-teman Rebellion. Di awal kayaknya belum bisa sih. Tapi di top lane. Sepertinya inisiasi. No flicker Riesel masih bisa menggunakan second ability-nya. Dan lihat damage-nya yang dikeluarkan masih belum cukup. Tapi akhirnya bad impact terakhir dari seorang Dit. Berhasil menumbangkan seorang Riesel. Tapi J-Heh-Heh masih memiliki real world manipulation. Bakal harus digunakan. Karena belakangnya. Soi masih bisa dodging Amy. Little counternya tidak connect. Dan lagi dan lagi. Alter Ego X tidak bisa mendapatkan pertukaran kill. Oh my god. Amy hampir saja mendapatkan point kill-nya. Tapi ternyata bisa di gojek begitu saja. Dan kali ini. Walaupun gak dapetin ke arah Soi. Tapi dia bisa dapetin ke arah satu turret-nya. Yang sebentar lagi bakal dihancurkan. Walaupun tadi sempat kita ngeliat ada sangin claw yang dikeluarkan. Dan ini bakal bisa di. Ries-nya gak akan keluar. Itu simpelnya. Tapi yang bisa dimanfaatkan menurut aku adalah. Yang terbaik adalah kembali ke game pertama. Makan satunya. Makan satunya. Dari formasi 4-1 itu. Ya. Daripada tabrakit 4. Mendingan makan satu. Tapi kita lihat. Blood last di item pertama dari monster. Durability item lagi. Ini benar-benar susah untuk ditumbangkan pak. Ada Estes dan Blood last di item pertama. Sementara kalau kita lihat dari Esmeralda. Dari medsatnya sendiri. Udah ada Enchantalisman dan ada Dominance Ice. Ini bikin dia bisa move duluan juga sebenarnya sih. Ya. Dan maka dari Alter Ego X mereka tadi kalau gak salah udah ada 3 Dominance Ice. Benar-benar respect terhadap Saeb-nya. Tapi dengan poin kill yang didapatkan oleh Rebellion lebih unggul. Ini bakal coba untuk dibalikan keadaannya oleh Alter Ego X. Dan bahkan. Wow. 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 Yang membuat Rebellion pun akhirnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Untung masih ada Estes dari bagian bawah. Bon Symbol dikeluarkan Riezo. Hanya untuk bisa mendapatkan satu tarat. Ataupun memberikan teori ancaman terhadap monster. Satu Sanguine Claws. Bersama juga dengan Bad Impact. Damage-nya. Oh my God. Berhasil tertangkap dan lihat damage-nya. Dari seorang Walrus menggunakan Phantom Pesokan belakang. Tapi semua terbate ke dalam Real World Manipulation. Dimana Amy berhasil mendapatkan shutdown-nya. Dan Alter Ego X lagi dan lagi berhasil untuk mendapatkan kill. Tapi ditukar lagi dari Rebellion Sina yang berhasil mendapatkan satu lagi di bawah. Little Counter pun sudah dikeluarkan. Amy maju ke depan. Menggunakan damage-nya untuk menembangkan seorang Soy. Riezo terpaksa untuk mundur. Dan Amy pun berhasil mendapatkan kill ketiga dia. Double kill bersama juga yang mid tadi. Pertukaran yang luar biasa banget dari kedua tim ini. Shout out to them. Dan ini bener-bener beriah banget. Aku, Amy, akhirnya membalaskan keadaan. Dan ini yang tadi sudah sempat kita bahas. Bagaimana progres-nya ketika Rahasi yang ditumbangkan. Bukan jadi orang yang tepat. Masuk di backup rame-rame oleh teman-teman ya. Iya, iya. Dan kita mengingat lagi Rahasi sendiri adalah roamer. Jangan lupakan itu. Bisa jadi bait juga. Dan kali ini Lord yang mulai di setup. Yes, Lord-nya. Kali ini bagi anak-anak alter Ego X-TBD. Dan Lord yang bisa diamankan oleh Amy. Walrus dalam ancaman. Dia tertigal saja di sana. Gak bisa pergi kemana-mana lagi. Ada efek slow juga dari Jehe. Dan akhirnya Walrus harus tumbang untuk kali ketiga. Itu monster sih on point banget loh. Dengan knockout strike dia. Dia bisa langsung melakukan CC terhadap Walrus. Di momen Retribution. Jadi udah 100%. Bukan 50-50 lagi tadi Retrie-nya. Iya, udah Balmond gitu kan. Ada lethal counter sama Retribution. Dan dijaga juga sedemikian rupa. Kali ini Alter Ego make sure dia harus dapetin Lord-nya. Dan kali ini Lord di tangan Alter Ego. Berapa tuh Red yang bisa dihancurkan? Kita akan lihat. Yes, Lord-nya masih Lord biasa. Tapi tapi lihat Riezo. Terus, terus, terus. Masih ada healing yang dilakukan oleh Alter Ego. Terutama dia Rassi. Bahkan diperbalikan adaannya. Riezo. Riezo. Sayang sekali. Gak bisa melanjutkan permainan sampai 20 detik ke depan. Tarik ulur dari Alter Ego X itu Rassi. Bahkan 1 HP tinggal. 1 hit aja dari seorang E-Retail. Tapi karena Walrus tadi di arah bawah. Sekarang dia tertangkap di dalam Real World Manipulation. Di mana Amy bisa langsung menggunakan lethal counternya di bawah. Base tarot untuk mengamankan kill dan juga unstoppable. Meanwhile di bawah. Udah ada Minion Wave yang datang bersama juga di arah atas. Dan ini merupakan siege yang sangat bagus. Karena lihat tarot aktifnya. Base tarot sudah keluar semua. Di atas, tengah, dan bawah. Apa kacau sih? Waduh, waduh, waduh. Inisiasinya sebenarnya udah bagus sih dari teman-teman Rebellion gitu kan. Namun damagenya yang tadi gak maksimal. Karena memang kalau kita lihat dari itemnya Estes. Sudah ada Dominus Ice. Dan dia juga ada Magical Defense. Ini membuat dia cukup tanky. Bahkan sudah jadi Athena Shield gitu kan. Damage yang dimiliki dari teman-teman RBL. Ini harus masuk. Kalau misalkan kita hitung dari itemnya Cecilion juga. Clock of Destiny ditambah lightning turn chain. Bisa gak untuk dapetin kill ke arah Estes? Ditambah Iritel jawabannya bisa. Tapi pertanyaannya. Di momen tadi gak ada damage dari Iritel. Dan Cecilion yang bisa masuk ke Rasi. Sehingga Rasi-nya juga masih bisa selamat gitu kan. Dan akhirnya dengan Rasi yang selamat. Open semua heal-nya. Counter attack itu bukan menjadi hal yang mustahil untuk Alter Ego sendiri. Dan ini sempat tadi aku bahas. Bahwa Alter Ego X gak akan menunggu untuk melakukan inisiasi. Mereka yang akan ngambil inisiatif duluan. Dengan adanya Estes Rasi. Dengan adanya Yif J. Ini mereka udah stand by banget. Mereka malah mengukul mundur teman-teman dari Rebellion. Yang gak bisa bergerak terlalu banyak. Bahkan Estesnya tuh yang di depan ya. Di beberapa fight ini tadi ya. Dan berhasil terbait itu. Ini kalkulasi dari Alter Ego yang sebetulnya sangat menyeramkan ya. Karena sebenarnya sebagai Estes tuh. Kalau kita mikir lagi. Gak make sense. Kalau misalnya maju di depan. Tapi dia two steps ahead. Dia tau kalau kita di depan. Kalau kita bisa baiting dengan calculation damage. Yang pas. Kita malahan ngebait semua ability. Dan enable gold laner kita. Mid laner kita. Untuk mengeluarkan damage yang lebih besar lagi. Karena udah gak ada result skill. Yang tersisa dari Rebellion. Iya semuanya all in. Biasa. Setelah FST-nya Rasi. Dan akhirnya dibalikin keadaannya. Mereka bisa dapetin lord. Mereka bisa dapetin point kill. Dan bahkan hampir saja. Base turret di bagian atas sama di bagian bawah itu bisa diselesaikan sama Alter Ego X. Iya iya. Dan kalau aku melihat dimana Rasi. Yang berada di front di bagian depan. Itu aku melihat ada mungkin beberapa syarat ya. Yang dia lihat dulu. Baru dia kalau misalkan syaratnya terpenuhi. Dia akan maju. Syarat dan ketetuan berlaku ya. Iya. Betul banget. Yang pertama. Eritailnya gak ada. Kalau eritailnya ada mungkin. Dia akan mikir beberapa kali untuk ada di bagian depan. Karena inisiasi dari Kufra. Itu bisa banget. Untuk dapetin kill ke arah dia. Defense item. Dominance ice. Ada armornya. Tapi gak sebesar dengan defense item lainnya. Betul. Jadi dia harus jaga jarak. Terutama dari blade armor ya. Mungkin nanti akan dibutuhkan juga. Tapi kali ini back to the game. Anak-anak alter ego X. Oh Amy. Sudah datang. Mencoba untuk memorak-porak akan serangan. Riesel berikan ke arah depan. Reward manipulation. Dead. Tonebat favorisnya on point banget. Dan Riesel double kill C. Little counter. Masih bisa digoncek. Meskipun saja. Riesel tertinggal sendirian. Ada satu point kristal. Ditambah dengan damage. Dan Riesel akhirnya. Membuat rebellion kali ini. Dalam keadaan yang cukup terperuk. Oh my god. Engage dari alter ego X karena atasnya. Sangat-sangat cakep itu. Tapi sekarang kita lihat push lagi-lagi. Di arah tengahnya Saib. Coba untuk membayang time. Menggunakan sprintnya. Tapi damage dikeluarkan. Dan little counternya. Berhasil untuk mengeksekusi seorang Saib. Monster kill sudah diamankan. Oleh Amy. Yang lagi dan lagi. Dia yang initiate sebagai Balmon. Tanpa CC. Ya udah pasti. Pak Bon dan juga Pak Quiter. Akan menjadi otaknya di depan sana. Benar-benar. Dan kalau misalkan. Aku lihat tadi barusan ya. Kalkulasi damage. Timing dari Amy. Dia tahu. Dia gak akan bisa ditumbangkan. Dengan tiga hero yang tadi ada di top lane. Dia maju dengan sangat berani. Walaupun sebenarnya. Kondisi Rassi-nya itu. Masih terlalu jauh. Tapi. Sayangnya Rassi ini. Tidak nampak di map. Jadi otomatis. Teman-teman dari Rebellion. Akan berpikir. Kalau di belakang ini ada Estes. Dan ini bukan menjadi hal yang baik. Kalau kita mau panis karena Balmon. Apalagi kalau kita lihat. Dari Balmon-nya ini. Dengan full item defense. Dia sangat tahu. Dari Ami sendiri. Lagi-lagi pemilihan item. Yang sangat-sangat cocok. Di game kali ini. Benar-benar membuktikan. Capable-nya untuk menjadi jungler. Dari Alter Ego X sendiri. Sementara kalau kita lihat. Dari Cecilion juga. Sudah adanya satu Divine Glaive. Ini membuat damage. Dari Cecilion juga. Harus diperhitungkan. Sama teman-teman dari Alter Ego sendiri. Ya. Menit masuk. 13. Ini adalah menit-menit krusial. Lord yang sudah berjalan di area tengah. Coba untuk di defense oleh anak-anak Rebellion. Cuman. Lord-nya. Di bagian bawah ternyata. Walrus. Terkena ancaman. Emi di garis depan. Thank you banget. Sulit untuk menumbangkan dia. Tapi satu Base Tart di bagian atas. Sudah diselesaikan dengan sangat baik. Alter Ego X. Gak mau terlalu gegabah. Mereka sadar. Karena nafsu bisa membunuhmu. Dia mundur. Dua Base Tart yang sudah diamankan oleh Alter Ego X. Dengan Lord Kush yang barusan ya. Tapi dengan ini sebenarnya itu sudah suksesful push. Dan dari Rebellion. Yes. Mereka berhasil untuk defense. Di menit ke-14. Tapi tambah lama. Alter Ego X ini. Juga bakal tambah enak. Karena udah ada dua Base Tart yang hilang. Berarti itu udah auto push. Tiap kali. Dengan Super Minion yang bakal spawn. Tinggal mereka micromanage. Laning bawah. Benar-benar. Dia bisa unggulin fight. Dengan unggul jumlah nantinya. Karena ya. Pasti ada harus satu hero yang melakukan clear ke tarah Minion. Di bagian top lane gitu kan. Jadinya benar-benar. Bakal mainin makro sih. Dari teman-teman Alter Ego sendiri. Tapi kita akan lihat dulu nih. Dengan impact Cecilion dan Irithel. Yang mulai masuk ke arah late game-nya. Akankah cukup damage-nya. Untuk mendapatkan kill. Mungkin nantinya ke Ami. Yang bagian depan langsung dipanis gitu kan. Mungkin ya. Atau mungkin timing-nya dapat ke arah Jehehe. Atau ke arah Rashi. Yang merupakan kunci dari Alter Ego X sendiri. Tapi ini udah ada freeze Minion seperti ini. Ini memang Alter Ego X memancing. Supaya dari Rebellion keluar dari kandangnya. Bahkan Monster begitu sabarnya dia membiarkan dari Minion-nya saling berkelahi di bagian bawah. Sedangkan Rebellion kalau misalnya ada Kufra. Ini yang diharapkan dengan idea Tire Revenge. Tire Revenge yang akan jadi kombo untuk membuka map. Karena jarak dari mereka berdua. Bukan kayak orang LDR. Ini deket dong. Benar deket. Tapi kita lihat aja nih itemnya sekarang di menit ke-15 Lim. Iya, iya. Dengan damage dari Brody yang seharusnya sih udah cukup ya. Dia punya Malavikror. Dia punya Blade of Despair. Ini benar-benar. Make sure damage fisikalnya tuh cukup. Dan tapi dia tetap respect. Dengan satu Athena Shield. Dan kalau kita lihat total 4 Athena Shield. Bahkan diamankan sama teman-teman Alter Ego. Benar-benar respect terhadap 2 magical output damage. Dari teman-teman Rebellion. Yaitu Karina dan Cecilian. Dan gak cuman itu. Dia mau bikin ke arah Rose Gold Meteor. Semakin respect juga terhadap magical yang dimiliki Cecilian, Karina dan juga Esmeralda. Tapi kali ini Lord yang berikutnya. Lord Enhance sudah mulai muncul. Anak-anak Alter Ego X sudah siap sedia berada di posenya sana. Amy terutama bersama dengan Munster akan segera bahu-membahu. Tapi lihat bagaimana Riezo. Saeb sudah mulai datang. Munster kali ini masih pukul-pukulan santai. Oke Alter Ego X coba untuk mendapatkan Lordnya kali ini di menit ke-16. Riezo sudah mencoba untuk membuka mapnya di sini. Belum ada ingin di sini tapi lihat Saebnya. Berhasil terbang in time. Dimana Riezo maju ke arah depan menggunakan Tidus Adventure. Monsters hampir tertumbangkan. Tapi healingnya ada. Riezo menggunakan Tidus Rage mendapatkan seorang Monsters. Tapi Lordnya bakal langsung diamankan oleh Alter Ego X. Walrus terpaksa untuk menggunakan Winter Truncheon. Dan akhirkan bakal langsung ditumbangkan. Alter Ego X mendapatkan 2 untuk 0. Yes 2 untuk 0 tapi pertama masih berlanjut. Sangin gelauin berasa. Lethal counter bisa di gocek begitu saja. Dan Alter Ego X. Saeb mencoba untuk mundur. Karena belakang setelah ada damage yang begitu besar. Dan diberikan oleh Emi dan kawan-kawan. Lordnya sudah mulai berjalan di bagian tengah. Alter Ego X benar-benar mendominasi permainan. Karena apa? 5 melawan 3. Bukan adalah jumlah yang baik. 11.000 gold di tim menit ke-17. Tapi lihat damage-nya dari seorang Dit. Yang sudah besar sekali. Zain Gwing Klaus bersama juga dengan Bad Impact. Berhasil untuk melakukan Poggy. Tapi real world manipulation-nya. Oh my god. Masih ada Soi yang maju ke arah depan. Menggunakan dash-nya. Tapi Emi coba untuk mendapatkan little counter-nya Gio disini. Apakah mereka bisa end? No, 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 no. Kali ini masih ada Riezo di garis depan sana. Mencoba untuk end. Tapi ternyata Alter Ego X masih bersabar lagi. Mereka cukup sulit untuk bisa maju ke arah depan. Karena Dit dan juga Soi memang sudah memiliki damage yang luar biasa. Tapi teman-teman dari Alter Ego X. Mereka memilih untuk bisa menghancur satu base target-nya yang dipimpin oleh Emi. Oh, tambah lama ini game. Alter Ego X tambah memiliki pressure. Tapi item power spike dari Dit, dari Soi. Sudah mulai jadi. Kita sudah kelihatan banget nih damage-nya. Dari Cecilion dan Irritel. Lagi dan lagi kita lihat itemization. Oh my god. Sudah jadi doanya. Ini agak menarik ya. Apa? Dari Irritel-nya yang dia bikin Divine Glaive. Aku agak sedikit berkaitan. Itu Divine Glavenya untuk apa ya? Untuk damage magic dari Wind Token ya kah? Biar lebih. Mungkin ya. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi menurut Owing Kojil gimana? Aku nggak dapet sih. Aku sebenarnya kalau kojalkan. Divine Glavenya sebenarnya ya. I don't know. Cuma kalau misalkan dia mau ambil pen. Dia better hunter. Hunter strike. Atau mungkin penetration lainnya. Heptasis lah sekalian. Nggak apa gitu loh. Daripada dia ngambil penetrasi yang lain gitu. Ini tambah sustain juga bisa ya. Bisa sih. Mungkin ya. Tapi dari sisi Deed. Dia udah dipegang. Dipercayakan. Untuk memegang satu purple buff. Tandanya. Setiap regen mana-nya bakal lebih cepat lagi. Dan juga untuk cooldown-nya juga semakin cepat. Untuk melakukan bad impact. Ini bakal ngeri banget. Kalau Cecilion udah dikasih purple buff. Sementara itu. Selain dia dapetin dari efek buff. Dia nambah stack-nya lagi. Iya, iya. Dan jangan salah ya. Hero-hero dari Alter Ego memang durability tinggi banget. Tapi coba dari lihat. Lihat dari hero-nya Alter Ego. Siapa yang bisa nyampe ke Cecilion? Pak Kito mungkin damage-nya cukup atau enggak. Pak Kito-nya Pak Kito sustain. Emy untuk masuk ke Cecil. Itu menurut aku bukan bisa. Tapi Cecilion-nya yang misposition. Karena sebenarnya nggak bisa. Karena dia nggak ada flicker gitu kan. Oh nggak mau mesti dikandangin. Satu cara. Iya, dikandangin sama real world manipulation. Betul. Satu cara doang mereka untuk gap close. Terhadap E-Retail. Dan juga sebenarnya dari Deed ya. E-Retail harus bisa slow down. Dengan Ice Queen 1. E-Retail-nya. Dan juga Cecilion. Baru mungkin Alter Ego X bisa menangkapnya. Tapi dengan ini. Udah ada Lord Evolve. Di menit ke-19. Alter Ego X coba untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di sini. Kontrol objektif ini. Tapi lihat Riezo. Yang sudah memiliki posisi yang sangat-sangat mengancamkan. Tapi langsung dibaca oleh seorang Emy. Berhasil untuk melakukan zoning. Gimana Soi? Di sini melakukan damage yang lumayan ya. Jadi Divine Glaive-nya ini works atau enggak nih? Ya udah lumayan sakit ya. Kedalam tuba Emy itu sendiri ya. Udah dua bar bisa kehilangan tadi. Dari tembakan yang lakukan oleh Soi Moriety. Tapi kalian lihat dari Alter Ego X. Mereka masih coba untuk commit. Dapetin ke arah Lord-nya. Di reset begitu saja. Saeb dalam ancaman. Kenokal strike itu dibuka. Dan Munster kali ini. Memaksakan Saeb. Keluarin ke arah sprint-nya. Mundur perlahan tapi pasti. Dari Alter Ego X. Bahkan dari Riesel. Dia udah dikasih juga. Untuk arah Orange Bulk. Sabar banget ya. Sabar banget ini dari Alter Ego. Dia coba bait ke Lord-nya. Dan kalau kita lihat sebenarnya. Di sisi lain ada Munster juga. Yang siap join atau siap split boss. Ya. Karena dari minion-nya ya. Udah bisa di organisir dengan baik. Oleh Alter Ego X. Tapi kali ini. Dengan Lord-nya. Masih dicicil-cicil. Masih dipancing-pancing. Saeb bersama Riesel. Saling bahu-membahu nantinya. Akan memberikan informasi. Ataupun. Memberikan momentum yang tepat. Untuk membalikan keadaan. Udah mulai ada charge-nya dilakukan. Tyron Rage-nya. Udah mulai masuk. Bersama dengan Tyron Defense. Tapi rahasih kalian dalam ancaman. Reward manipulation dibuka. Warus. Masih ada Winter. Lethal counternya digocek. Begitu saja. Dan bahkan. Riesel menjadi korban pertama. Warus-nya hilang. Double kill di tangan CE. Mooster di area belakang. Mengejar karena Dit. Tapi Dit. Masih cukup saja. Immortal yang belum mencari. Tapi heavy. Disjata. Triple kill bahkan. Untuk JEE. Stone. Dampak. Memories. Soybor Riety pun hilang. Dan di sisi lain. GG Minion. Winion. Di game yang ketiga. Karena dari tadi. Lordnya cuma bait. Minionnya dari tadi slow push terus. Karena base target tiga-tiganya sudah hancur. Dan Alter Ego X berhasil mendapatkan kemenangan 2-1. Atas Rebellion. Wow. Sebenarnya keren banget sih memang. Aku salut apa? Sabar banget. Sabar banget. Dia bener-bener tahan lagi roadnya di reset lagi. Reset tiga kali tadi fight. Dan dia memancing agar dari teman-teman Rebellion ini terburu-buru. Terburu-buru untuk melakukan inisiasi. Dan yang akhirnya tadi. Inisiasi yang dilakukan dengan follow up damage. Yang belum siap. Tidak bisa menumbangkan rahasi. Dan akhirnya itu yang menjadi momentum milik Alter Ego. Dan barusan tadi kita lihat ada momen respect ya. Rahasi berdiri tepuk tangan. Berarti tandaannya biar respect. Menyadari betul potensi Rebellion.